Pembangunan gedung mal pelayanan publik Kota Jambi yang tidak kelama lagi akan selesai dan bakal ditempati. Dinilai Komisi 3 DPRD Kota Jambi telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Gedung mal pelayanan publik Kota Jambi yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah Kota Jambi dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pembangunannya akan segera rampung dan bisa digunakan oleh para OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Faruk mengatakan bahwa Komisi 3 DPRD Kota Jambi sudah dua kali melakukan sidak ke lokasi tersebut. Menurutnya pembangunan gedung pelayanan publik Kota Jambi itu sudah sesuai dengan yang dilakukan. Dirinya juga menyampaikan bahwa nantinya gedung pelayanan publik itu akan ditempatkan oleh OPD yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi. Sandi Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!